...budaya alam kebanyakan. Hari ini kita update terkait dengan situasi Kampitif Mas per hari ini, Ramu 13 Oktober 2021. Yang pertama yang akan saya sampaikan terkait dengan kasus Binti Jauh Suka. Dalam kasus tersebut, ada beberapa lapor namun yang sudah memenuhi unsur tindak-tindaknya didapat 4 laporan. Jadi laporannya lebih dari 4, tapi yang sudah memenuhi unsur bukti awal permulaan yang cukup untuk ditindak lagi. Dari penyelidikan sampai dari penyelidikan, ada 4 laporan. Dari 4 laporan tersebut, kerugian yang muncul senilai 6 miliar rupiah. Kasus ini ditangani oleh Direkturan Tindak Pindana Eksus Baris Jendroni. Dan saat ini telah ditetapkan dua tersahatnya atas nama AAF dan TNP. atas dugaan tindak pidana pencucian rumah. Yang mana penetapan tersebut ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara. Ada tanggal 17 Oktober. Kami pada tanggal 7 Oktober 2021. Terhadap kedua tersahatnya tersebut sedang dilakukan pemeriksaan. Tentunya ini dilakukan dalam rangka pengembangan dan pendalaman hasil penyelidikan tersebut. Bukunya setelah dilakukan pendalaman hasil ini akan dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penyelidikan tersebut. Kemudian terkait dengan laporan KSP Panggupo. Pemarin sudah dilakukan pemeriksaan. Beliau dimintai keterangan oleh pendidik sebanyak 20 pertanyaan. Adapun pertanyaan tersebut dianjukan terkait dengan seputar kronologis kejadian. Itu yang terkait dengan laporan KSP Panggupo. Pemeriksaan yang terkait dengan penindakan di jaman online. Tentu Polri di jaman online itu bekerja sama dengan stasi terkait. OJK, Bank Indonesia, Menteri Komunik. Pemeriksaan yang terkait dengan penyelidikan terkait dengan penyelidikan di jaman online. Di mana kami sampaikan kemarin dalam rapat pimpinan Kapolri telah menyampaikan arahan pada seluruh kapol dan jajaran untuk lebih menjadi perhatian terhadap kasus-kasus yang merasakan masyarakat diantaranya adalah penipuan dengan modus pinjaman online. Polri juga kerjasama dengan Satgas Waspada dan Pestasi yang merupakan wadah koordinasi antara regulator, instansi yang awas, instansi petengah hukum, dan pihak lain terkait dalam penanganan tindakan perawak buku di bidang penghimpunan dan masyarakat dan pengolahan Pestasi. Terima kasih. Kasus pinjaman online ini terkaitannya dengan kemanfaatan teknologi. Terima kasih. Dalam setiap kegiatan selalu berkoordinasi, selalu berkomunikasi, selalu berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Langkah-langkah yang telah dilakukan tentu upaya-upaya mulai dari pencegahan, kemudian penanganan pengadilan masyarakat sampai pengadilan. Dalam kasus pencegahan, Polri memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif untuk meningkatkan kuasa dan masyarakat atas penawaran pinjaman online. Hal ini dilakukan tentu melakukan edukasi dan sosialisasi. Seperti halnya dengan menyampaikan pesan-pesan di masyarakat melalui akun-akun yang dimiliki di Mabes Polri, Ponda, dan Kores-Kores. Ini merupakan langkah preemptif yang dilakukan oleh Polri. Kemudian, dalam hal memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkat kehati-hatiah dalam melakukan penjaman online, dan satu hal yang penting adalah menjaga data pribadi. Memperkuat kerjasama antar otoritas dan penembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman online ilegal. Melalui aplikasi dan penyedia jasad yang seluruhnya untuk menyebarkan informasi kuasa pada masyarakat atas penawaran pinjaman online ilegal. Kemudian, penanganan pengaduan masyarakat. Membuka akses pengaduan masyarakat. Melakukan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai dengan penanganan. Baik yang dimiliki oleh Polri, dimiliki kementerian atau lembaga, untuk melaporkan kepada pindah kepolisian. Dan tentunya ini dilakukan proses itu sesuai dengan peraturan pindah-pindah. Kemudian, langkah berikut adalah pindahkan hukum. Polri melakukan proses hukum terhadap para pelaku pinjaman online ilegal sesuai keunangan dan aturan. Baik yang dimiliki Polri dan kementerian atau lembaga. Kemudian, tentunya Polri melakukan kerjasama, termasuk kerjasama internasional, dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman online lintas negara. Tengah-tengah untuk diketahui, sampai dengan bulan Oktober 2021, Polri telah menerima sebanyak 370 laporan polisi, dan terus berindah lanjutnya. Dari 370 laporan yang ditangani oleh Polri, 91 sudah diserahkan dan sudah diproses sesuai dengan aturan Rundang Manipal. Dan sisanya masih dalam proses, baik penyelidikan dan penyelidikan. Polri juga secara rutin melakukan patroli cyber, didukung dengan peralatan yang dimiliki oleh Polri, dalam hal ini, Direkturan Cyber Baris Kepori, untuk mendeteksi posisi server-server yang juga melakukan pelanggaran. Ya tentu saja pelanggaran pinjaman online ilegal tersebut. Ya, kemudian yang kelima, kami menyampaikan hasil rapat koordinasi yang sifatnya adalah arahan Bapak Kapolri kepada para Kapolga, melalui video conference yang dilaksanakan kemarin, tanggal 12, yang menjadi atensi kepolisian negara Indonesia, ada empat. Yang pertama adalah, tindakan represif anggota Polri pada saat, kunjungan kerja presiden di beberapa wilayah. Yang kedua, keluruhan masyarakat terhadap penamanan isu-isu yang viral, atau sensitif, yang menjadi atensi publik. Yang ketiga, maraknya kasus pinjaman online ilegal. Yang ketiga ini juga menjadi atensi dari Bapak Presiden Joko Widodo. Yang keempat, kegiatan perjudian, segala bentuk perjudian, yang tentunya apa lagi yang mengisahkan masyarakat. Saya mulai, yang dimaksud tindakan represif anggota Polri yang pertama, arahan Bapak Presiden Joko Widodo ini, agar kepolisian di daerah dalam melakukan pengamanan dan pengawalan, harus dilakukan secara humanis. Menyiapkan ruang dan tempat untuk menyampaikan aspirasi, agar dapat berjalan tertib dan lancar. Yang kedua, melakukan komunikasi dan memberikan hindauan, agar masyarakat yang menyampaikan aspirasi dapat melaksudkan dengan tertib. Dan yang ketiga, tidak melakukan tindakan represif. yaitu dalam rangka kegiatan pengamanan pada saat kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo. Kemudian yang kedua, pelayan dari keluhan masyarakat yang menjadi atensi publik. Polisian di daerah agar lebih responsif. Artinya saat ini sudah responsif, tapi diperintahkan agar lebih responsif terhadap isu yang menjadi perhatian publik. Dan yang kedua, mengoptimalkan komunikasi publik untuk mengimbangi pemberitaan kinerja politik. Kira-kira kalau dicontohkan ketika ada informasi yang belum tentu benar, tapi tercipta opini negatif, maka harus diimbangi dengan apa? Dengan kinerja Polri. Jadi diimbangi dengan kinerja, menjawabnya dengan kinerja Polri Polri sesuai dengan tindakan yang profesional, transparan dan akuntal. Kemudian yang ketiga, terkait dengan pinjaman online ilegal. Polri harus lebih sering dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pinjaman online ilegal. Kemudian yang kedua, berkoordinasi dengan stakeholder terkait, seperti OJK dan perbankan. Tiga, mengoptimalkan patroli cyber. Yang keempat, penegangan hukum dengan membentuk sahgas penanganan pinjaman online ilegal. Ini di daerah ya. Jadi diperintahkan untuk melakukan, aku lagi membentuk sahgas penanganan pinjaman online ilegal bersama stakeholder terkait, dan membuat posku penerbangan laporan dan pengaduan sebagai wadah koordinasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara. Kemudian yang keempat, kalau yang ketiga itu terkait pinjaman pemerintah ilegal, yang keempat adalah perjudian yang merusakkan masyarakat. Yang pertama, melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi tempat, orang, dan sarana yang digunakan untuk kegiatan perjudian. Yang kedua, tindak tegas semua praktek perjudian terutama yang merusakkan masyarakat. Itu yang kami sampaikan. Yang tadi bahkan, ada lima hal yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. dari penjelasan. Sayang. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.